Partai pengusung bakal calon wali Kota Kediri Finanda Prameswati kemungkinan bakal bertambah. Setidaknya ada dua parpol lagi yang mulai bakal merapat. Sebelumnya, Finanda Prameswati telah dicalonkan Partai Golkar, kemudian mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat Kota Kediri. Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri Sujono Teguh Wijaya, selaku inisiator pencalonan Finanda menyebutkan dua parpol yang diundang untuk memberikan dukungan masing-masing Partai Gerindra dan PKS. Kedua tokoh ketua parpol ini juga terlihat hadir saat Finanda meresmikan posko Boloni Finanda di Jalan Hayam Wuruk, Kota Kediri. Lokasi posko ini merupakan rumah milik Meri Susilo, mantan calon legislatif DPRD Jatim dari Partai Gerindra. Sujono menjelaskan, dengan bergabungnya empat parpol yang memberikan dukungan kepada Finanda diharapkan dapat mewujudkan Kota Kediri ke depannya lebih maju. Mengusuk Finanda kami untuk talon bakal talon wali kota-kota sendiri dengan kita undang ke Partai dari Gerindra, dari Gerindra, dari PKS yang untuk bisa mendukung dan bergabung untuk Kediri ke depan lebih maju. Jadi kita kalau bisa partai-partai yang bisa untuk membangun Kota Kediri, kita ajak ayo kita bangun Kota Kediri yang bisa ke depannya masyarakat lebih sejahtera dan bahagia. Jauh ini komunikasinya seperti apa Pak dengan PKS dan juga Gerindra? Komunikasi kita dari Gerindra, dari PKS, ya kita ingin mengajak gabung dengan latinya besar Kualisi, besar Kediri yang bisa juga membangun Kota yang bergabung. Kediri dari PKS. Jika ada kesamaan pemikiran yang nantinya akan mengerucut di satu nama, mungkin Anda sendiri, kalau sejauh ini? Ya insya Allah kita komunikasinya terhadap semua partai yang baik, dan kita selama ini ingin dipimpin oleh salon milenial yang punya kreasi kreatif yang ke depan bisa melihat ke belakang Kota Kediri, sejarah Kota Kediri yang bisa membuat pisanawan dan masyarakat bangga akan kotanya. Mudah-mudahan nanti ada lagi yang bisa menggabung untuk pemenangan Mbak Binanda sebagai alamat peningkatan. Kalau terjauh ini DPD Golkar dengan DPP, seperti apa sih Pak komunikasinya untuk menunjukkan? Dari Golkar sudah A1 karena Mbak Binanda bagian dari Golkar. Jadi dia Wakil Ketua dari Pemuka Pengurusan Artek Golkar-nya. Jadi Golkar enggak akan membuka penjaringan Pak ini Pak ya? Sudah final ya? Ini final, sudah enggak ada penjaringan.